Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno menilai gelaran Gerebek Suro di Kabupaten Ponorogo, salah satunya festival reog, layak masuk dalam daftar kegiatan pariwisata internasional. Hal ini karena selain keindahan reog yang semakin memikat para wisatawan lokal maupun banca negara, juga ada dampak peningkatan ekonomi bagi grup reog. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menilai rangkaian gelaran Gerebek Suro yang rutin dilaksanakan menyambut Bulan Suro atau Tahun Baru Penanggalan Jawa di Kabupaten Ponorogo, salah satunya festival reog, layak masuk dalam daftar kalender pariwisata internasional. Hal tersebut diungkapkan Sandiaga Uno usai melihat penampilan sejumlah grup reog di alun-alun Ponorogo saat acara festival reog nasional ke-28 yang menjadi salah satu rangkaian acara Gerebek Suro pada Sabtu 15 Juli malam. Sebelumnya Sandiaga sudah bertemu dengan sejumlah peneliti dari Inggris, Australia, dan Polandia. Dan para peneliti tersebut tertarik untuk membawa dan mengenalkan kesenian asli Ponorogo ini ke manca negara. Jika hal itu terwujud, akan membawa dampak baik, salah satunya meningkatkan perekonomian para pelaku dan perajin reog. Ponorogo ini sudah layak untuk menjadikan festival internasional. Kalau ini menjadi jejaring dunia, ini otomatis. Event ini menjadi kalendur khusus bukan tingkat Indonesia saja, tapi tingkat khusus. Dan tiba-tiba semua produk ini yang namanya kolor ini, baju sampai ke sabuk, ini jadi barang-barang internasional. Festival reog nasional ke-28 tahun 2023 ini diikuti oleh 27 grup reog yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Festival ini berlangsung dari 14 hingga 17 Juli dengan memperebutkan piala bergilir Presiden Indonesia. Dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, Muartakan.